Kepala Seksi Data dan Informasi Stasiun Geofisika dan UPT BMKG Klasik Kepala Seksi Data dan Informasi Stasiun Geofisika dan UPT BMKG Klasik Kepala Seksi Data dan Informasi Stasiun Geofisika dan URIB mengungkapkan tempat evakuasi tsunami di Kecamatan Bahaya sebagian besar masih berada dalam zona belum aman. Titik lokasinya perlu ditinggikan ke dataran lebih tinggi. Sebelumnya salah satu pengembang Inaris, Ridwan Yunus menyampaikan bahwa sebanyak 29 sekolah di Lebak Selatan diketahui berada dalam zona bahaya tsunami karena memang dapat terlihat lewat aplikasi Inaris. Inaris kata dia secara resmi diluncurkan penggunaannya oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB pada tanggal 10 November 2016 lalu, diharapkan dapat digunakan oleh semua pihak termasuk masyarakat dalam menyusun rencana-rencana penanggulangan bencana. Berdasarkan data di Dapodik, kata dia sebanyak 20 sekolah di Lebak Selatan berada dalam zona bahaya tingkat tinggi tsunami, sedangkan 9 sekolah lainnya berada dalam bahaya tsunami tingkat sedang. Terima kasih telah menonton!